Bahkan remaja udah mulai munafik, terutama remaja yang cewek, itu banyak banget yang munafik. Kalau misalnya nolak cowok, itu biasanya pake cara lain, dia gak bilang, gue gak suka sama lu, lu jelek, enggak. Dia pake, kita bisa adek kakak dulu gak? Kita bisa temenan gak? Dan cowok sedih, cowok sedih, bukan gara-gara ditolak, cowok itu sedih gara-gara dia gak jadi ML. Gue buktiin ya, kalau ceweknya misalnya ngomong kayak gini, yaudah kita adek kakak aja, adek kakak boleh ML, yaudah gak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu gitu kan. Dan memang perempuan ini atau cewek-cewek, kalau keperawananannya sudah diambil, ini untuk yang muda-muda ya, itu biasanya memang sedikit lebih posesif, susah ditinggalin, sangat posesif. Kenapa? Karena cewek-cewek ini menganut prinsip pecah berarti membeli gitu ya. Tapi kalau ada cewek-cewek di sini, cowok-cowok ya, kalau lu pacaran, terus cewek lu ngaku perawan, lu jangan langsung percaya. Karena sekarang era sosial media, no picture hoax. Gue balik lagi ke politik ya. Kenapa sih sebenarnya kondisi politik kita sekarang seperti ini? Karena sebenarnya, mulai dari mahasiswa atau pelajar, zaman gue dulu, gue mulai gak jujur. Kalau teman-teman gue dulu itu, kalau misalnya dia males kuliah, dia buat surat sakit. Dan anehnya, teman-teman gue, zaman gue dulu, sakitnya itu semua sama. Sakitnya gejala tipes. Kayaknya gejala tipes ini adalah penyakit ofisial mahasiswa zaman gue ya. Sampai-sampai, itu ya ada klinik di sebelah kampus gue, itu di Bandung. Itu dokternya, setiap dia melakukan diagnosa kepada mahasiswa, selalu difonis gejala tipes. Jadi kalau ada yang berobat, ditanya gejalanya. Mas, gejalanya apa? Saya panas-panas sudah dua hari, kamu kena gejala tipes. Ada lagi yang datang, kamu gejalanya apa? Saya sudah lemas-lemes selama lima hari, kamu kena gejala tipes. Kamu, keluhannya apa? Saya sudah gatel-gatel dok, selama dua hari. Kamu kena panu. Tapi dengan gejala tipes. Semua difonis gejala tipes. Ya, jadi ketidakjujuran ini sudah mulai dari zaman pelajar atau mahasiswa. Nah sekarang kalau kita bicara soal koruptor, korupsi ya. Koruptor-koruptor ini ya, kalau begitu sudah dipanggil oleh KPK, masuk ke ruang KPK, keluar dari ruang KPK, lalu diwawancar oleh wartawan, selalu dia no comment, selalu tutup mulut. Ini ngapain ya di dalam ruang KPK? Kenapa keluar dari situ selalu tutup mulut? Dan koruptor-koruptor ini selalu pura-pura sakit. Kalau sudah dia difonis, dia langsung pura-pura sakit. Tadinya segar bugar, langsung pura-pura sakit. Nah ini jangan-jangan ketika dia berubat ke dokter, dia ditanya keluhannya. Kamu, gejalanya apa? Saya jadi tersangka, saya nggak ada gejala. Oh kamu kena gejala tipes. Semua kena gejala tipes ya. Nah ketidakjujuran ini, kebawa ke rumah tangga biasanya. Biasa suami-suami banyak yang udah nggak dipercaya sama istrinya. Seperti gue. Gue ngomong apa? Istri gue percayanya kebalikannya. Misalnya gue waktu itu pulang malam, gue ditanya sama istri gue, Bang kenapa pulang malam? Lembur. Ah pasti kelayapan. Lembur mah, pasti kelayapan. Tapi kalau gue balik, kelayapan. Ah kamu lembur kan gitu. Stand up comedy adalah bagian dari seni. Oleh karena itu, bagian dari seni salah satunya adalah puisi. Hari ini gue akan bacakan sebuah puisi yang gue karang sendiri, waktu itu pagi-pagi, gue dapat inspirasi. Puisinya berjudul televisi. Tadi malam, limas woki whisky, mengantarku ke alam mimpi, dan aku sedikit tipsi. Maklum, biasanya cuma ngatasi. Aku bermimpi, tapi pagi ini, harus sudah berangkat lagi, untuk pergi mencari rejeki. Aku tinggal di kos, aku harus mandi. Mandi pun harus antri. Kunyalakan televisi. Channel kahiji. Kenapa bukan pertama, nanti belakangnya nggak i. channel pertama, ada selebriti, bicara cinta tingkat tinggi, setengah menasehati. Maklum, sedang jatuh hati. Lihat saja lima tahun lagi, pasti mereka sudah cari ganti, saling mencacimaki di televisi, dan mereka akan berkelahi. Bukan Ahmad Dhani dan Maya Extianti. ganti. Ganti. Channel kedua, ada politisi berorasi, berapi-api, bicara soal suksesi, sedang mencari simpati, kenapa bukan mentari, karena dia politisi, bukan pedagang pulsa di Roxy. Bicara politik tingkat tinggi, mencari simpati untuk kursi. Lihat saja lima tahun lagi, kalau dia sudah punya kursi, pasti dia tidak ingat lagi. Akan janji-janji, dia malah melakukan kolusi, korupsi, pergi ke luar negeri, beri kerudung Elvi, Nunu Nurbaeti. Bukan Marjuki Ali. Channel ketiga, ada orang pake peci, bukan Ustadz Jeffrey. Bicara soal ayat suci, menasehati, setengah menasehati, katanya tidak penting materi, dia sendiri membaca dari gadget mahal, buatan luar negeri. Apple iPad keluaran terkini, yang mungkin dibeli di Roxy, sama politisi yang tadi. Ganti. Channel keempat, ada kartun luar negeri, ini dia yang aku cari. Ada Donald Bebek, dan kekasihnya Desi, dan Mickey Mouse, dan kekasihnya Minnie. Mereka berdansa-dansi, aku suka sekali. Mulai terpaku, aku menikmati, eh temanku sudah selesai mandi. Kini gilaranku untuk mandi, karena yang lain juga antri. Semua harus pergi mencari rejeki. Maklum kami cuma kuli. Selamat malam, nama gue Semi. Hati-hati, malam ini malam nanti, semua boleh berpartisipasi. Tapi jangan pakai duit korupsi.